Pengacara Hotman Paris Hutapeya mengaku naik tensi setelah mendengar hukuman mati yang dituntut jaksa terhadap kliennya Irjen Paul Teddy Minahasaputra. Padahal Hotman Paris sudah sekuat tenaga melakukan pembelaan terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Dilansir dari Tribun Wow.com, Hotman Paris pun membeberkan langkah yang akan diambil untuk memberikan keringan dan hukuman pada kliennya. Ditemui awak media seusah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis kemarin, Hotman Paris mengaku tekanan darahnya sontak meningkat setelah mendengar tuntutan hukuman untuk Teddy Minahasa. Lebih lanjut, Hotman Paris telah menyiapkan strategi yang akan dituangkannya dalam Play Doh atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa. Rencananya, Hotman Paris akan fokus pada pelanggaran hukum acara yang bisa berdampak pada batalnya surat dakwaan demi hukum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan fonismati untuk Teddy Minahasa dalam persidangan. Mantan Kapolda Jawa Timur tersebut diyakini bersalah melakukan transaksi jual-beli barang bukti narkotika jenis sabu. Sebagai informasi, pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku pernah menolak bayaran sebesar 5 miliar rupiah yang ditawarkan mantan Kadif Propampolri, Verdi Sambo, untuk membelanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Hotman Paris kini justru bersedia menjadi pengacara mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Teddy Minahasa Putra. Hotman Paris pun membeberkan alasannya mau membela Teddy Minahasa dan menolak Verdi Sambo. Sebagaimana diketahui, Teddy menjadi tersangka lantaran diduga terlibat dalam jaringan pengedar obat terlarang. Ia diduga menjual sabu-sabu hasil sitaan kepada sejumlah bandar dan seorang pemasok narkoba di Diskotek Jakarta. Awalnya, Teddy diwakili oleh Henry Yosodininrat sebagai kuasa hukumnya. Namun, posisi tersebut telah beralih ke tangan Hotman Paris. Melalui unggahan di media sosial Hotman Paris Official, Hotman Paris membeberkan alasannya bersedia membela Teddy. Rupanya, Hotman berutang budi pada Teddy yang banyak membantu menangani kasus tanpa bayaran. Ada pun masalah yang ditangani adalah kasus-kasus yang dialami oleh rakyat kecil yang mengadu pada Hotman Paris. Ia menekankan bahwa pekerjaan tersebut diterima bukan karena masalah uang. Hotman Paris lantas menyinggung honor 5 miliar rupiah dari Ferdi Sambo yang pernah ditolaknya.